Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indah Muktadila Mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSIA Nah, jadi hari ini saya akan mempraktekan Bagaimana cara membuat kerupuk bakso Di sini sudah ada bahan-bahannya Yang pertama itu ada tepung tapioca Kemudian ada daging ayam yang sudah digiling Kemudian di sini ada air Nah, di sini ada bawang putih Yang sudah dihaluskan Kemudian garam Kemudian ada merica bubuk Nah, di sini saya juga menggunakan telur Kemudian juga penyedap makanan Nah, yang pertama-tama itu Kita memasukkan daging ayamnya Setelah itu Masukkan tepung Ini tepungnya yang sudah saya kasih tahu tadi Tidak dipakai semua Hanya secukupnya Kalau dari yang takaran saya tadi Saya hanya menggunakan setengahnya Nah Kemudian Masukkan Marica bubuk Garam Dan Bawang putih Yang sudah dihaluskan tadi Setelah semua tadi dimasukkan Kemudian masukkan Telur Telur yang digunakan Hanya Satu buah Kemudian masukkan Penyedap rasa Untuk penyedap rasa Kita pakai Satu bungkus Nah, setelah semuanya tercampur Maka kita akan menambahkan Air Tapi sebelum kita tambahkan Air Kita aduk dulu Ini Adonan Ini adalah Adonan yang tadi Kita tambahkan Daging ayam cincang Kemudian Tepung Telur Garam Merica Dan Bawang putih Yang sudah digiling Diaduk-aduk terus Sampai Semuanya Tercampur rata Setelah adonan Tercampur Masukkan Air Sedikit Demi sedikit Setelah air Dimasukkan Sampurkan Lagi Semua Adonan Aduk merata Nah Setelah adonan Tercampur Rata Seperti ini Kemudian Ambil Sedikit Kemudian Dibulatkan Dibulatkan Seperti Bakso Biasanya Kemudian Setelah Dibulatkan Seperti ini Masukkan Kedalam Air Yang sudah Direbus Buat Berulang-ulang Sampai Adonan Habis Setelah 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 Semua adonan Kita masukkan Kedalam air Yang direbus Kita tinggal Menunggu Adonan Naik ke atas Jika Adonan Sudah Naik ke atas Maka Adonan Tersebut Siap Untuk Diangkat Adonan Bakso Sudah Terlihat Naik ke atas Jadi Sudah Bisa Kita Angkat Adonan Yang Diangkat Kemudian Ditaruh Di Mangkok Atau Wadah Yang Sudah Diisi Air Dingin Adonan Bakso Ini Akan Kita Diamkan Selama Satu Malam Kemudian Setelah Didiamkan Kita Iris Tipis Tipis Selanjutnya Kita Keringkan Di bawah Sinar Matahari Selama Beberapa Hari Hingga Kering Jadi Ini Adalah Hasil Dari Bakso Yang Tadi Sudah Kita Buat Dan Ini Adalah Hasil Dari Yang Sudah Di Iris Tipis Tipis Kemudian Sudah Dikeringkan Jadinya Akan Seperti Ini Setelah Seperti Ini Selanjutnya Akan Kita Goreng Jika Minyak Sudah Panas Maka Tinggal Kita Masukkan Irisan Adonan Bakso Yang Sudah Kering Masukkan Masukkan Sedikit Sedikit Saja Karena Biar Dia Mengembang Dari tidak perlu lama untuk menggorengnya jika sudah seperti ini maka sudah bisa untuk diangkat setelah kerupuk bakso tadi siap digoreng maka taburi dengan bubuk cabai ini untuk perasanya setelah ditaburi bubuk cabai maka kerupuk bakso siap untuk dikemas nah hasilnya akan jadi seperti ini bisa dilihat hasilnya akan jadi seperti ini untuk yang saya produksi sendiri namanya yaitu krebo kerupuk bakso jadi untuk pemesanannya bisa dilihat dari line dan instagramnya ayo cepat pesan jangan sampai kehabisan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati